Intro Di sini sudah ada pertanyaan, Bismillah Bagaimana kalau ibu saya yang suka melakukan ritual yang mengandung kesyirikan selama ini Tapi kalau diingatkan sangat marah dan tidak mau mendengarkan sama sekali Apakah saya sebagai anak ikut berdosa kalau orang tua melakukan hal seperti itu Kalau kita berhenti, berhenti mengingatkan maka kita akan berdosa Karena itu kewajiban kita dan itu bakti kita kepada orang tua kita Kalau kita tidak mengingatkan kita berhenti karena takut orang tua kita marah Berarti sama saja kita berhenti berbuat baik Kita berhenti melakukan bakti terbesar kepada orang tua Dan itu sama saja kita tidak sayang dengan orang tua kita Kita biarkan dia terjerumus dalam kesesatan dan nanti masuk neraka Jadi tidak usah takut walaupun orang tua kita marah Jangan diambil hati, santai saja menghadapi kemarahan orang tua Nah makanya jemaah sekalian ada tipsnya Kalau kita berpegang teguh dengan syariat lalu orang tua kita marah Atau kita mengingatkan kesalahan orang tua lalu orang tua kita marah Maka kita buat mereka senang dari sisi yang lain Kasih hadiah misalkan Kalau kita punya kemampuan kita kasih Atau apa saja yang bisa membuat orang tua kita senang Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain Orang itu akan semakin senang kepada kita Apalagi orang tua kita sendiri Jadi itu solusinya Kemudian juga tingkatkan kualitas ilmiah, nasihat kita Jadi sampaikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Dan juga ajak orang tua kita ke majelis ilmu Jangan datang sendirian Jemput orang tua kita Untuk hadir majelis ilmu Biar belajar Biar paham Dan gunakan semua sarana-sarana dakwah Jadi jangan takut, sampaikan Dan usahakan dari sisi lain Kita buat hati mereka senang kepada kita Iya Bagaimana yang harus saya lakukan ketika kita berbuat baik Dianggap selalu salah Seperti mengaji dan orang tua saya Hanya ingin saya mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah umum Apa yang harus saya lakukan Ustaz Dua-duanya Mengaji tetap jalan Belajar ilmu syar'i tetap jalan Dan usahakan berprestasi di sekolah Bahkan seharusnya Kalau sudah ngaji Harusnya lebih berprestasi lagi Supaya jangan sampai orang tua mengatakan Ketika dia sudah ngaji Malah nilainya turun Usahakan mereka mengatakan Ternyata anak kita nih Setelah rajin ngaji Nilainya semakin baik Akhlaknya semakin bagus Kepada orang tua Tutur katanya semakin lembut Harusnya mereka dapat kesimpulan seperti itu Jadi jangan sampai kita sudah ngaji Malah mereka menilai buruk Akhlak kita Atau prestasi di sekolah Jadi seharusnya ditingkatkan Prestasi di sekolah Untuk menyenangkan orang tua kita Dan juga Agar mereka menilai baik Da'wah ahlus sunnah wal jamaah Iya Ada saudara yang diberi syarat oleh gurunya Kalau ingin bahagia dunia akhirat Dia harus ziarah ke saudara-saudaranya Termasuk ziarah ke makam orang tua saya Lalu dia minta saya mengantarnya ke makam orang tua saya Apakah termasuk melakukan kesyirikan Karena saya mengantarnya ziarah ke makam orang tua saya Sedangkan niatnya ziarah Karena syarat dari gurunya Iya Jangan maaf sekalian Berziarah itu Termasuk amal soleh Termasuk amal soleh Ziarah kepada orang yang masih hidup Dan ziarah kepada orang yang sudah wafat Jadi istilah ziarah itu Enggak harus Bermakna orangnya sudah wafat Ziarah itu kan artinya berkunjung Jadi dua-duanya amal soleh Dua-duanya adalah amal soleh Dan melakukan amal soleh Termasuk sebab kebahagiaan dunia dan akhirat Tapi Kalau menentukan Kubur khusus untuk diziarahi Nah ini sudah masuk kategori bid'ah Mengada-ada dalam agama Ziarah siapa saja Kubur setiap muslim Tentu lebih dikhususkan lagi Keluarga kita Keluarga kita semuanya Terutama orang tua kita Kalau dikhususkan orang-orang tertentu saja Itu yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat Maka ini pengkhususan yang Mengada-ada dalam agama Tapi tidak sampai tingkat kesyirikan Sudah dijawab semuanya Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wa bilahi taufiq Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirukah wa atubu ilaik Wassalallahu ala nabina muhammadin wa alihi wasalam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!